Dampak kericuhan terhadap pelaksanaan kegiatan event Lombok Marathon 2017 tentunya sangat mempengaruhi citra dan wisata Nusa Tenggara Barat mengingat kegiatan bertarap internasional tersebut sangat memalukan akibat dari ketidaksiapan panitia dalam pengadaan kaos dan medali bagi peserta yang diprotes oleh para peserta yang menganggap jika kegiatan Lombok Marathon 2017 sebagai event olahraga terburuk Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTB Kasdiono menilai hal tersebut harus jadi pelajaran akibat dari tidak profesionalnya pihak event organizer dalam menyelenggarakan kegiatan apalagi kegiatan tersebut merupakan acara yang ditunda sejak tahun 2017 akibat dari bencana erupsi Gunung Agung yang harusnya lebih matang dipersiapkan oleh panitian namun malah memalukan bagi daerah untuk itu dirinya berharap budaya saling menyalahkan dan ngeles dari penyelenggara tidak harus ada karena malah memperlihatkan bobroknya penyelenggara kegiatan tersebut tarulah kedatangan medali itu kan memakai fishplay pertama dari Jakarta tiba disini kan sudah setengah sembilan itu sangat spekulatif jadi saya pikir jangan seperti ini jadi betul-betul siapa betul time limitnya itu harus betul dimain ini pelajaran kita harus bisa menghilangkan budaya saling salam melayang menyalahkan budaya ngeles saya pikir sesuatu kejadian, sesuatu keistiwa kita menikmanya langkah jangan ngeles udah Ridwan TV 9 Mata Haram